Intro Selamat pagi, salam sejahtera berita menyedihkan untuk seluruh rakyat Malaysia Ziyad mohon maaf, pingat emas terlepas dari genggaman Berita sepenuhnya Atlet Paralimpik Negara Muhammad Ziyad Zulkifli hari ini memohon maaf kepada semua ekoran yang mengecewakan ramai apabila kemenangannya dibatalkan malam tadi Dalam hantaran di media sosial, Ziyad juga menyatakan penghargaannya kepada semua atas sokongan yang diberikan semasa dia menyertai kejohanan Paralimpik di Tokyo Saya minta maaf kepada semua rakyat Malaysia, terima kasih kerana memberi sokongan kepada saya katanya Ziyad malam tadi membawa kegembiraan kepada negara apabila melakukan lontaran yang memecahkan rekod dunia acara lontar peluru kategori F20 masalah pembelajaran Bagaimanapun, kemenangan itu dibatalkan selepas penganjur menerima bantahan daripada kontijen Ukraine yang membangkitkan isu kelewatan Ziyad memasuki bilik menunggu call room sebelum pertandingan bermula Menurut Twitter rasmi, jawatan kuasa penganjur olimpik dan paralimpik Tokyo, pembatalan itu dibuat berdasarkan peraturan 5.5 atlet para dunia yang menyatakan Kegagalan melaporkan diri ke bilik menunggu pada waktu yang ditetapkan akan menjadikan keputusan atlet terbabit sebagai DNS atau Need Not Start Ekoran pembatalan itu, atlet Ukraine, Maxim Koval yang mencatatkan lontaran sejauh 17.34 meter diberikan pingat emas Lontaran terbaik Ziyad pada malam tadi ialah 17.94 meter Ukraine bukan sahaja bertuah kerana memiliki pingat emas, malah negara itu turut diberikan pingat perak melalui atlet mereka, Oleksandar Yorovi, wakil dari Greece pula mendapat gangsa Kontijen Malaysia membuat bantahan atas keputusan pengajur, namun setakat ini belum ada sebarang tanda menunjukkan kedudukan berkenan akan berubah semula Sekian, isu hangat pagi ini, kita jumpa lagi, bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!